Penting News menggabarkan berita terupdate seputar Umroh, Mekah, dan Arab Saudi. Assalamualaikum sahabat, bersama saya Fajah Permedi yang akan menginformasikan info terupdate seputar Arab Saudi. Arab Saudi umumkan peluncuran platform visa terpadu KSA Visa untuk memfasilitasi prosedur permohonan visa. Hal ini merupakan program bagian dari upaya pemerintah Arab Saudi untuk menarik usah tawahan di tahun mendatang. Layanan terintegrasi ini untuk memfasilitasi berbagai jenis visa seperti visa haji, visa umroh, visa tujuan bisnis, visa kunjungan pariwisata, dan visa kerja. Diharapkan dengan adanya program ini bisa membantu dan mempermudah wisatawan yang berkunjung ke Arab Saudi. Arab Saudi baru saja mengumumkan pembukaan pendaftaran resmi Jama Haji 2024 melalui aplikasi Nusuk Haji khususnya Jama Haji dari Benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Selatan, dan Omanusia. Aplikasi Nusuk Haji diawasi langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Di aplikasi tersebut Jama bisa dengan mudah mendaftar melalui situs web setelah membuat akun pribadi dengan memberikan alamat, email, dan memilih negara tempat tinggal. Pendaftaran haji melalui aplikasi Nusuk Haji terbatas, hanya calon Jama Haji dari negara tertentu yang bisa mendaftarkan haji. Untuk negara Benua Asia, hanya Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sayangnya, negara Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang bisa mendaftar di aplikasi Nusuk Haji. Demikian informasi Venture News hari ini, saya Fajabar Medi undur diri, wassalamualaikum.